Di Burger King berapa lama, Mang? 5 tahun. Tahun 2000 saya dipecat sama ebet. Kenapa tuh nih? Bagi teman-teman yang belum tahu. Pada akhirnya kita memahami bahwa, oh ternyata inti dari si Karinding itu getar dan dengung itu merepresentasikan kisah penciptaan alam semesta. Musik elektronik itu musik yang jauh sebetulnya, Pak, dengan saya ya. Walaupun dari kecil saya dengerin disco geningannya. Faris RM O.G. Disco adanya. Faris RM New Wave, Disco kan. Klasik Disco. Gitu kan. Tapi jarang yang dengerin kalo masa kecil mah lebih ke... House, musik house gini yang bahwa namanya. House musik. Stup, 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 stup. Dugang. Dugang lah katanya. Yeay, saya Sion. Saya Yev. Son of Brune. Another Untold Spurry. Yeah! Ha-ha-ha! Ha-ha! 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 Ha! Ha. Halo terlalu membawa kasih ya? Ya-ha! Ho. Ma-ha! Ya? Ha-ha! 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 Ah! Hai-ha! Ma-ha! Ha-ha! 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 Ah-ha! lebih kesendirian aja ya Solo pake nama proyekannya John Pasisian John? John Pasisian John Pasisian, Pak kenapa pake John Pasisian ada artinya mungkin, Mang? karena saya dari Pasisian Pasisian di Ujung Berung, Bandung paling timur Ayona tinggal di Cijerah, Bandung paling barat ujung ke ujung ujung ke ujung asli-asli perbatasan-perbatasan iya, terus langun John ke bawah lah kita lulus kuliah 7 tahun kan pada masa itu teh, lagi ada lah dimana? di jurusan sejarah UNPAN UNPAN iya, saya nyanyi saat pada saat itu teh, lagi ada film Seven Years in Tibet Seven Years in Tibet nululus tujuh tahun disebut nah teh Brad Pitt dah kan lumayannya Brad Pitt jadi ayat genep orang teh nululus tujuh tahun teh Brad Pitt Iji, Brad Pitt II, Brad Pitt Ilu, Brad Pitt Opat sampai Brad Pitt VII anjir, orang ngambung lah disebut Brad Pitt lah nyak, nggis weh orang mah Johnny Depp weh hahaha lebih ganteng Johnny Depp lebih ganteng Johnny Depp John, John Awe di bawah itu John Aung Kua hahaha John Pazisian John Pazisian tuh, musiknya atau dari mana sih Kang? ee, Karinding sebetulnya oh Karinding masih turunan dari masih tradisional masih Karinding ee, sebetulnya nggak tradisionalnya lebih ke musik eksperimental eksperimental mengeksplore sound art jika-jika gitulah sih sound art si John Pazisian lebih ke musik eksperimental sih kebanyakan terus kolaborasinya juga ee, terakhir kolaborasi nomor rada-rada aneh teh di 2018 sama arsitek sama desainer interior wiss bikin di Kuching ee, tahun 2018 teh bikin bangunan yang di respon ada musiknya gitu jika gitulah lebih lebih ke malah jarang kolaborasi sama musik lagi gitu lebih bisa visual berarti enggak-enggak-enggak bisa visual berartinya visual game berbagai kebayang itu arsiteknya arsitek tantangannya nerjemahkan nerjemahkan satu konsep bangunan satu konsep desain interior tapi dari bebunyian gitu kumaya carana gitu itu kita kolaborasi sama Borneo Labs tahun 2018 itu terus ngajak Karin di ngetek dulu masih sama sih Borneo Labs dari mana man itu tuh kucing Sarawak Sarawak di situ sama juga dulu musiknya gitu elektronik gitu kalau Borneo Lab lebih ke arsitektur desainer desain interior aktivis lingkungan hidup segala lain berbagai disiplin keilmuan ada di situ di kontaknya akhirnya berkolaborasi yang lainnya mah lebih ke mengelola medianya pas siapa Eben Tilar Dunia kemari wafat saya diamanahi untuk mengelola Extreme Speed juga terus di sini juga di kantor apa mengelola ruang atap kelas dari 2016 itu satu ruang yang memang didedikasikan lah sama kantor untuk mendukung berbagai kebutuhan yang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkaran anak-anak musik berarti masih ada hubungannya sama musik juga kalau begitu ya di sini ya taplas ya semuanya masih berhubungan dengan musik Oke memang maka bukan terkenal ya dari dulu tuh emang di apa ya itu atau berada di musik jalur musik keras gitu awalnya seperti apa sih man bisa masuk ke jalur musik keras dulu gitu hahaha SMP semester semester 2 Eta berarti bulan awal-awal tahun 93 94 berarti sekitaran awalnya dengerin apa dulu man dulu Metallica Master of Puppet ya Eta Album metal langsung Master Master jadi dari Metallica dari Metallica heran jadi dulu kan sebelum dengerin itu kalau di rumah dengerinnya Connie Francis lagu-lagu Sunda almarhum bapak mamah Connie Francis The Beatles Rolling Stone standar lah yang kayak gitu sama ya lagu-lagu standar anek karya Safari selek tahun gitu ya terus selalu suka sama Faris RM dulu Haris RM terus tamu katanya cuman berapa orang tapi berbunyiannya teh komplit luar biasa gitu jadi wah ya kumahnya memang bener-bener mendengarkan si Faris RM dan membayangkan kumahayu musik nateh dimainkan gitu ke Faris RM teh semi disco ya kalau nggak salah semi elektronik Faris RM musik-musiknya ya elektronik new wave ya ada semua juga semuanya etnik juga ada di situ sampai akhirnya dengerinlah itu Master of Puppet anu langsung kebayang iya main drum nakumaha eh kan double pedal gitunya Master of Puppet anu double pedal nanti kadang upisan gitu iya iya main drum nakumaha eh nah itu mulai tertarik terus baca lirik iya lirik-lirik nah luar biasa gitu soalnya lagu-lagu yang saya pahami pada saat itu kan lagu cinta lagu-lagu yang memanjakan lahnya gitunya memanjakan telinga memanjakan telinga dan memanjakan hati gitu oke udah lama nggak dimanjakan katanya gitu sementara kondisi ujung burung kan nggak seperti itu oke dari saya SMP langsung kan SMP di SMP satu ujung burung SMP 8 sekarang SMP 8 ya di Cilengkrang teh saya kan di Manglayang di kaki gunung itu kondisinya wah enak banget gitu tapi ketika turun ke jalan wah ya dan gangster premanisme rau pisan gitu di jalanan teh nah pas maca si metal ikatnya iya pisan eh gitu mewakilin ya man ya mewakilin dari musik ke lirik juga udah kejadian pisan gitu wah iya mah semangat aja yang menghadapi dunia nyata istirahat liriknya lah sih nah musiknya baru mulai mencoba buat bancerna dan akhirnya semangat gitu lirik dulu berarti yang dilihat ya lirik dulu yang bikin wah iya related gitu betul-betul terus Akyam misalnya pas pertama tergabung di BKG atau sebelumnya masih ada atau kan dulu di pas awal-awal ngeband bawa ke punk rock, set pistol, seremoons sama siapa itu man? sama temen-temen SMP lainnya tak, bawakan slang terlalu manis di luar mana itu siapa target ya? itu siapa target ya? barulah bawain Guns N' Roses terus jaman-jamannya skidrow 90's emangnya? iya Metallica pun, Metallica nummas ikan effect to black one-one yang paling wan for whom the bell toll, baru ke punk rock black album belum Metallica berarti yang zaman orai hidung gitu? belum, itu jaman-jaman SMA lah SMA baru pada saat itu ada Spultura kan Spultura masuk, nah mulai diajak ngeband yang lumayan serius sama almarhum Ivan Skambeg iya kita bikin band bertiga, anal vomit namanya saya main bass, Ivan main gitar vokal, Yayan main drum tidak bertahan lama, rubah lagi jadi disinherit bareng sama Verly Ijazad iya drummernya Baby Beside oke itu masih saya sama Ivan nggak bertahan lama juga Ivan masuk Infamy saya masuk Sonic Tormen oh ya Sonic Tormen ya? iya bareng sama Dinan sama Sule Resles sekarang iya sama Andris drummernya dulu di BK sekarang di itu ya di Nektura Nektura iya nah baru di tahun 95 kelas 2 SMA ketemu sama Eben nggak ketemu sih udah saya masuk SMA juga udah Eben juga kan pindahan gitu nah di tahun itu tuh satu tahun itu tuh saya deket sama Eben diajak ngeband ku Eben iya 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 dulu nama bandnya Morning Crew tapi personilnya jauh saya dua-an di Bandung sama Eben vokal sama bass di Jakarta hmmm jadi rada-rada duk-duk lah ya iya 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 susah ngatur waktu mangi susah ngatur waktu gitu jadi akhirnya bagus lah orang yang ngandai orang yang ngandai weh nasi Morning Crew ini diganti lah kan namanya jadi Burger Kill Burger Kill ya nah itu sayang saya rasakan mah pas di Burger Kill Sonic Torment sih yang sangat serius karena dari awal tuh udah rilisan berarti Sonic Torment dulu ya anu punten kan iya sudah dah iya kalau berbicara kalau berbicara terbaik ya kan rilisan itu maksudnya rilisan terbaik ya waktu dulu ya pasti ya pasti band paling ya beberapa ya band yang bisa rilis rilis album gitu kan pas di Sonic Torment pernah denger kan pas intronya itu kan punten kan kemana sudah udah dipalakan udah dipalakan jadi internetnya ada gitu ya misalnya kalau temen-temen dengerin Sonic Torment wah pasti sekarang kaset aja sih ya kaset kaset Sonic Torment aja dulu sempet dengerin di JMR terus beli kaset dulu bikin berapa rilisan bang Sonic Torment Sonic Torment cuma satu karena di tahun 98 vakum baru reuni lagi tahun 2012 tapi gak pernah lagi bikin apa-apa gitu lah yang cuma gitu aja reuni banyak gitu lah Dinan sekarang vokalis motornya udah mendalami keagamaan akhirnya jadi guru ngaji anak-anak di Bali oh sempat pulang dulu udah di Bandung udah 2012 pulang kita reunian tapi gak pernah berhasil klik lagi akhirnya udah aja sepakat lah gak gak lanjut gitu kayak gitu saya mah dari eh 98 itu pas Dinan pindah ke Bali ya fokus aja sama si Burger Kill Burger Kill ya di Burger Kill berapa lama bang? 5 tahun tahun 2000 saya dipecat sama Hebet kenapa tuh nih? buat temen-temen yang belum tau karena apa lama gimana yang sibuk Sonic Torment itu oke dan aja itu oke karena main suka barengan gitu kan Sonic Torment Hela atau BK Hela terakhir atau BK Sonic Torment di Saparuwata dulu kan itu oke dah itu mah bisa diatur gitu bawang meren matah kan dipecat entah etap bisa hahaha saat itu saya eh drugs parah wow sudah di warning sama Eben sampaikan ke opat kali akhirnya luka lima kali nah orang setelah bisa di jalan jingmane lamunmane sikapnya jika kill gitu iya 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 akhirnya ya karena banyak yang bilang saya mengundurkan diri saya gak mengundurkan diri saya dipecat sama Eben gitu dan gara-gara drugs ya gara-gara drugs gitu dan betul sangat-sangat berbahaya dalam banyak apa saya juga berani bilang kalau yang mengacaukan hidup saya pada saat itu teh drugs memang kalau saya gak pakai drugs saya masih bisa get along sama dulu tuh masih jikibal kan ya? wah ya tau terbaik ya tau tapi beberapa orang bilang dragis itu bisa menjadi sebuah inspirasi mungkin atau gimana? di tahun 2000 saya berhenti jadi setelah dipecat bulan Februari saya langsung berhenti ya sampai di bulan September tes saya bener-bener bisa bergerak dengan lega lagi gitu ya dan saya butuh recover sekitar 3 tahun buat menjadi normal menormalkan fisik pikiran dan lain-lain gitu sampai akhirnya ya bisa bisa lagi beraktifitas dengan dengan normal walaupun pada saat itu ya tetep kuliah masih jalan gitu cuman emangnya penggitar gengges kayak gitu kayak gitu tremor kayak gitu kayak gitu itu perjuangannya berat emangnya effortnya untuk kembali lagi untuk meninggalkan apa ya kebiasaan drugs gitu Alhamdulillah 22 tahun sudah berhenti dulu saya tidak di tidak di apa di di rehab saya menyembuhkan diri sendiri naik gunung ke gunung Manglayang itu salah satu cara untuk menyembuhkan diri ya cek guru ngaji cenah kamu harus mencari kenangan yang paling indah dalam hidup kamu yang akan menjaga kamu untuk tetap di situ gitu nah saya cari kenangan indah ketika saya sama bapak sama mama kakak-kakak teteh sok sering ke gunung di masa kecil kan dan saya kan rumahnya di Manglayang deket genep jam lah ke puncak nah itu tuh masa-masa yang paling indah dan saya kejar itu naik gunung hampir ya hampir tiap tiap minggu saya berangkat naik gunung dan teman saya juga Adi Gembel vokalisnya Forgotten sering mendampingi waktu itu sering bareng sama Gembel di masa-masa itu tuh buat naik gunung sambil share juga sama Mangadi oke sama sambil ngobrol ke atas gitu ngobrol mah ya masalah AWW hahahaha nah ya cocok banget bro ngobrol ngomongin AWW lelaki rumah jauh kehidupan dan awannya masa itu terus udah ngobrolin drugs dan lain-lain juga bukan satu hal yang saya hindari gitu untuk dihindari itu kesananya bukan nyari kesananya sempat juga di rumah cemara tapi pendampingan yang berhenti juga jadi ada yang teman yang mau berhenti sama saya dampingi juga kayak gitu itu dalam banyak hal juga memperkuat saya untuk jauh lah jadi mendingan jauh dari drugs itu aktif di rumah cemara pernah aktif berapa lama? itu almarhum ginan yang suggest saya buat guys mana yang memperkuat diri sendiri mah mana yang ngiluh program pendampingan itu aja kurang sekitar 9 bulan lah 9 bulanan setelah itu gak terlalu sering juga ke rumah cemara karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan kan kuliah harus diselesaikan berhenti 2 tahun pada masa itu kan tapi semasa drugs alkohol masuk atau yang lain masuk? atau drugs aja dulu? semasa galah lebet asbak kayaknya asbak wana ruta segala lebet sih segala lebet alhamdulillah putau mah enggak karena itu drugs yang paling parah ya cuman pada saat itu saya di Jatinongor ee apa dapet ee drugs yang lebih yang lebih pure lah gitu daripada si ee yang beredar pada saat itu jadi memang mengkhawatirkannya pada masa-masa itu itu antara 99 sampai 2000 drugs yang sifatnya suntik teh udah jadi udah jadi trend gitu di kalangan anak-anak teh gitu ee berbagi suntikan jadi kayak minuman seringnya sebelum mengenal HIV itu ya ee kayaknya sebelum HIV itu ya sebelum mana itu ya kalau nggak salah jadi berbagi suntikan dan lain-lain itu teh saya kan ngerinya anjir ya biasanya orang sorangan gitu tapi ketika datang ke daerah perkotaan nah jadi 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 trend dan harus berbagi dan dari sana memang banyak temen-temen yang meninggal gitu di era apa yang berhenti di era itu teh fisiknya nggak buat gitu gitu itu berawal dari kampus mungkin ya kalau nggak salah ee kalau kalau kampus sebetulnya Louis Wals Louis Wals ya drugsnya lebih lebih organik ya 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 pengtongkrongan juga lebih fisik pengen halangan ini sih daerah perkotaan sih yang kimia parah mah gitu loh oke tidak terkontrol banget ya berarti kan tadi udah udah dijelasin kenapa Akimung keluar dari BKT dikeluarin gitu kan dikeluarin gitu kan dikeluarin gitu kalau kan juga don't work gitu kayak gak ada untungnya gitu ya ya karena banyaknya Om Kimung tuh ngundurkan diri ya nah sekarang di ceritain yang aslin tuh sih gak kemana nah ini sekarang iya masa pertama si BK kan langsung bikin album dulu ya tahun segitu teh baru tahun 2000 sebulan setelah saya off sama Burger Kill di bulan Mei eh nggak sebulan Februari, Maret, April, Mei tiga bulan rilis bulan Mei 2000 rilis dua sisi dua sisi eh kalau sebelumnya teh yang Revolve berarti masih saya yang main berarti itu album dua sisi itu masih saya yang main terus di album berkarat ada enam lagu yang saya sama Eben masih masih bikin lagu itu gitu bikin lagu gitu dulu masih belum ada judul gitu tapi pas rilis berkarat di 2004 oh iya nubahilah dijin kurang ayah penjara batin ayah lagu berkarat ayah lagu hilang tiga titik hitam belum ada gitu waktu itu tadi gitu jadi lebih lagu yang kenceng-kenceng nah itu kan masa peralihan Burger Kill dari old school ke Gurila Biscuit ke New School Hump Core dan New Metal iya iya New School European Hardcore lah ya dulu mah ya saya dengar lebih ke oh Rikers eh ini mah waktu itu dari Gurila Biscuit ke Rikers Brightside kayak gitu sih ini sosok-sosok yang menginspirasi awal-awal sosok menginspirasi di underground selain band tadi kan Metallica ada sosok gitu yang mungkin ada yang lokal mungkin yang paling kenceng mah anak-anak ya temen-temen 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 nongkrongan Ivan sama Eben itu saya kira ada 4 orang kalau yang bener-bener apa mengaping gitunya yang pertama Yayat muridnya karena Yayat Yayat produsernya Burger Kill dulu mah gitarisnya jasad iya dia yang Yayatnya guru ngaji jadi kita punya geng dulu namanya Irni Ikatan Remaja Nurul Islam Nurul Islam dan ngera-raji didinya Yayatnya guru ngaji papap drummer jasad yang siroh cerita nabi dan lain-lain jadi Yayat yang extend ya? extend studio? extend mah Andri papap Pisces oh Pisces Pisces studio Yayat yang banyak ngeping jadi saya juga dulu kan tinggal di jalan di ujung berung bareng sama anak-anak lamun ayah masalah di sekolah di sekolah di sekolah biar surat kan Yayat yang dateng tuh rambut gondrong koneng bodyguard ya dateng Yayat Yuli jasadnya itu bagaikan kakak juga buat saya Ivan Skambek temen yang sahabat baik lah sama eben mungkin ini eben eben mah kakak ongkoh temen juga referensian musik yang saya dengarkan dari dulu sampai sekarang itu dibangunnya sama eben sama alam 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 satu lagi dinan merennya dinan juga ngapingna luar biasa gitu oke setelah berada tadi kan sosok-sosok itu dari teman-teman juga ya sebenarnya yang yang bisa ngeinspirasi itu sebenarnya itu dari lingkungan tongkrongan dari lingkungan tongkrongan hampir sama sih kita juga selain kita ngeliat ke siapa ke luar gitu kan sosok itu bisa atau luarnya jika glen benton nyari nyari referensi glen benton tekumah kan waktu itu iya iya internet susah ya waktu itu cuman tidak thanks dihugul paling iya glen benton jadi kita cuman mengenalnya dari karya-karyanya aja kan atau kerkas gitu kan kerkas atau justin brodrick tc godflash kan orang tnyaho gitu gak bener-bener bisa diging iya lebih dalam gitu namanya jadi lebih ke temen-temen sih yang lebih banyak memberikan lebih info lebih dekatnya lebih dekatnya nah buat si yang pertama mengilhami musik tradisional tuh dari kapan gitu pas tadi udah dari musik underground dulu lah tadi kan sebenarnya nanti juga ada bahasan juga musik underground cuman nanti masuk ke musisi eh ke musik tradisional tuh gimana saya emang dari kecil memang ada ngekenal landangan kaca pisuli gitu ya bapak sih terutama yang sering nyetel kaset-kaset itu gitu wayang terus di SMP ujung berumnya kan memang daerah pertanian yang dipaksa untuk jadi daerah industri di situ tuh banyak pisan paguruan kan sampai keungkas sekarang benjang terutama ya berkembang pesat di ujung berum jadi temen-temen saya SMP ada yang jago pupuh terus kan kita wajib dulu mah ya wajib dandang gula ah pupu asinom gitu kudu kudu apal gitu kan ya kudu bisa ngelanturnya pupuh kinanti pupuh kinanti pelajar masas sudah itu kudu apal pupuh kinanti sarat-sarat itu naon gitu baganatnya naon kudu beli manglenya dulu mah ya wajar lantai manglenya iya manglenya dibaca terus yang wajib selain pramuka tajimale lah pencasila oke bela diri dan notabene pake pake kendang pencaoge gitu gamelan tradisional ya iya dalam jadi musik tradisional itu dari kecil memang narap gitunya di telingatnya gitu ditambah ya saya di daerah pegunungan mah banyak banget gitu yang memainkan itu di tahun 95 itu di sonic torment Dinan yang ngomong mana kan lemun rek bermusik kita mau menyampaikan sesuatu ke orang gimana orang bisa ngerti kalo bahasanya juga mereka gak ngerti iya nah mulailah pake bahasa Sunda waktu itu kalo si solitor main iya iya nah cuman gak terlalu dalem untuk mengeksplore itu baru di tahun 2000 sih saya merasakan di lingkungan metal teh spirit kearifan lokal mulai naik gitu tahun 2000 iya dan itu juga mungkin karena dipicu juga sama kondisi globalnya iya Maryland Dead Fest iya iya Toronto Dead Fest iya Tokyo Dead Fest iya pokoknya jaringannya Dead Metal Festival ini yang mengatasnamakan kota pasti hadir dengan simbol dari daerahnya masing-masing ciri khasnya ciri khasnya terus ada narasi yang juga muncul berdasarkan kearifan lokalnya gitu kayak gitu nah di Bandung anak-anak bikin Manjasad, Verli, Okid, Semalwarhum, Rio kalo gak salah bikin Bandung Dead Metal Sindikat yang menginisiasi Bandung Dead Fest nah disitu ditampilkan kendang penca sama debus nah mulailah anak-anak terpicu untuk mempelajari kesundaan lah lebih jauh kita ke Almarhum Bah Adung ke Almarhum Bah Ali ikut tumpek kaliwon tumpek apa Indumpoe gitu kayak mempelajari mulai pake apa pangsi pake ikut mulai mempelajari kujang Aksara Sunda ada Sintar Ridwan dulu kan ya sampai akhirnya nemu Karinding di tahun 2008 nah dari Karinding lah yang kemudian mulai lagi di ekspresi musik gitu menjajaki sejauh mana Karinding bisa alat ya Karinding bisa memainkan musik yang sering kita dengarkan dan kita mainkan sehari-hari yang metabene ya punk, hardcore, metal gitu juga nah itu yang mau saya tanyain gini Mang kenapa harus Karinding gitu ya digabungin sama di kolaborasi sama musik taror, musik metal ya waktu dulu kan sempet booming nih si Karinding kenapa nggak yang lain gitu orang-orang lebih apa ya lebih ngeliatnya mungkin dead metal atau musik metal tuh lebih bisa di kolaborasi dengan Karinding itu awalnya seperti apa apakah Karinding dulunya digunakan sebagai apa baru bisa di kolaborasi sama si dead metal atau gimana gitu sama metal maksudnya dengar terus abiganya ya cuk-juk tring wajiga hidayah gitu jadi sama Karinding terus kan Karinding itu kecilnya gampang dibawa-bawa kemana-mana terus dia kan tidak berbicara nada oke sebentar Mang kalau Karinding itu alat musiknya atau apa ya Mang? alat musiknya alat musiknya si Wadi Trana oke oke ya Mang nih Karinding di kolaborasikan dengan musik metal nih si Gakuma sih awalnya karena aku saya emang tak kepikiran waktu itu tuh Mang atau kekendang gitu kan kendang, gak capi atau rebab gitu kan iya iya aku ingin memaksin gak capi juga dulu sebetulnya Mak banyak ya pada saat itu bukan cuma Karinding yang dipelajari sama anak-anak ada kendang pencah atau rompet toleat toleat celempung kacapi gitu cuman kan Meren karena Karinding mah lebih mudahnya lebih gampang dia kan tidak berbicara nada dia hanya bicara getar dengung dia hanya bicara bunyi udah selesai gitu jadi bisa masuk ke ranah apapun gitu pada akhirnya walaupun sebetulnya alat-alat musik waditra-waditra yang lain tadi dimainkan juga kan cukimaya yang kendang pencah iya itu forgotten sama tarawangsa gitu nah cuman memang Karinding yang lebih massive karena itu tadi lebih mudah mungkin mainnya dan karena dia tidak berbicara nada dia bisa jadi blending ke musik manapun dengan tatanan musik yang yang otentik gitu akhirnya karena kan dijendai gitu si Karinding nah nah untuk melengkapi Karinding dulu mulai pakai celempung alat toleat alat-alat mugara rampang waditra celempung toleat celempung toleat celempung toleat celempungnya pun dibagi tiga ada celempung yang low gede celempung yang kecil yang high nya sama celempung renteng yang cenderung middle itu terbuat dari apa emang alat musiknya? bambu semuanya kembali lagi ke kearifan lokal Sunda bahwa bambu adalah ibu dari berbagai hal yang ada di di kita gitu di tradisi di Sunda gitu oke bambu itu ya? ya Karinding pun terus dikembangkan kebanyakan memang oleh anak-anak punk hardcore sama metal gitu ya tapi kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh Jawa Barat bahkan ke seluruh Indonesia memicu spirit lain untuk menggali waditra yang sama lah di tempatnya nah tuntutan buat memproduksi ilmu pengetahuan ke kita teh makin kencang gitu waktu itu dan saya kan pada waktu itu udah mulai menulis buku ya sejarah terutama nah saya sebagai seorang sejarawan merasa punya apa ya kewajiban moral lah untuk membuat buku sejarah si Karinding teh jika kumaha gitu akhirnya penelitian sepuluh tahun dari 2008 sampai 2018 jadilah buku sejarah Karinding Priangan gitu di ya dirilis di tahun 2019 referensinya emang itu gimana mau bikin sejarah Karinding kan harus ke budayawan lu atau apa namanya itu disebutnya iya musisi Sunda mungkin pas penelitian Karinding saya menemui beberapa maestro lah gitu di musik mereka memaparkan tapi enggak terlalu dalam juga gitu lebih ke narasi-narasi yang terbangun pada saat itu ya ke alat musik untuk pertanian terus alat musiknya udah lama tidak digunakan hampir punah lah gitu ya iya iya terus berbagian narasi lah ya narasi Nugaib Oge gitu nya ke pelet ke ah iya hal yang gitu dan memang ternyata ada gitu bener gitu sih tapi itu dikuasai man untuk pelet ada ini nya masih Asiano Bili Badek Bili Badek ayo ini kameranya yang kami mayu-mayu aman gitu tapi pada akhirnya kita memahami bahwa oh ternyata inti dari si Karinding itu getar dan dengung itu merepresentasikan kisah penciptaan alam semesta versi Sunda gitu yang awalnya Alam kosong awal ngubung tok enong margana enong tiba-tiba getar ter apa mengeluarkan suara dengung, laksakati, mengrebu suara tawon, terjadilah redakan besar. Yang akhirnya ada kehidupan yang harus dikelola secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, Karinding itu memuat 13 hukum bagaimana kita mengelola kehidupan yang ada di alam semesta. Jadi, ya, tata ketuhanan, tata kesemestaan, tata kemanusiaan, tata kemasyarakatan. Berbagai ada 13 hukum yang diajarkan di Karinding. Tapi fisiknya dia, ya itu tadi, main musik, gitu, akhirnya. Dan udah dibukukan sama Ngimung, gitu ya? Sudah dibukukan. Judulnya apa, Mang? Coba dikasih tahu. Judulnya Sejarah Karinding Priangan, rilis di tahun 2019. Pertama kali nulis buku, te, dari Kapan Niles? Saya mah dari kecil nulis. Dari... Sebenarnya, jadi, kan Lamondi Komplek mah dulu SD Impress, geningannya. Terus, bantuan pemerintah untuk literatur, te, banyak banget. Banyak taman bacaan, gitu. Nah, saya te, sering baca, sering salah satu permainan ke taman bacaan. Baca buku, te, selalu takjub dengan kisah. Dan, ini jelaman, ngadongeng kena jagoan kiyu, gitu. Storytelling, nata-nya. Iya, nge. Jadi, tertarik ke penulis, nah, orang hayang, nulis buku, gitu. Pas kecil, saya mulai kolek kelas 4 sampai kelas 5 SD, lah, satu tahun itu. Kolek sekitar 2.000 penemuan, karena penemuan, te, sesuatu hal menarik, gitu, pada saat itu, te. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar, gitu, Graham Bell menemukan telepon. Di data, bang, kita ditulis tangan, di buku Pos dan Giro. Warna oranye, kemaranya. Yellow page. Nupikun ke pinu, ya, te, te. Nah, itu buku-buku pertama saya. Sayangnya, nggak, nggak tahu kemana. Aduh, Eta lebar bisa. Bisa dirilis, ya, itu, ya. Kenangan lah, ya, gitu. Iya, iya. Kesininya, mah, ya, lebih ke jaman-jaman bermusik, SMP, SMA. Terutama di jaman Sonic Tormeng sama Burger King, lebih didorong ke nulis lirik. Lirik. Baru di jaman-jaman kuliah, kan di jurusan sejarah, itu udah mulai didorong. Oh, enggak. Di 95, tahun, tahun 95, di jaman-jaman, di ujung berung, Extreme Noise Grinding, kita membuat zine dulu, Revogram. Oh, zine. Nah, saya termasuk ke dalam tim si Revogram ini. Motornya DINAN lah, ya, DINAN Sonic Tormen. DINAN Sonic Tormen. Banyak membimbing kita untuk di masalah jurnalistik dan lain-lain. Akhirnya, saya juga belajar banyak dari si Revogram ini untuk menulis, gitu. Menulis, ya. Menulis jurnal. Sampai akhirnya, satu tahun kemudian, masuk ke jurusan sejarah. Emang, gue sejarah, weh. Tiap hari harus nulis, gitu. Nulisnya bener menuliskan, ya. Nuliskan, gitu. Nulis tangan, ya. Gitu, dan di tahun 2002, bikin zine lagi, minor bacaan kecil. Sepanjang perjalanannya, ada temen juga, OJL, sama ada di PHB. Dia bikin penerbitan, hit the road namanya. Hit the road. Mau bikin buku, judulnya Perlahan Dalam, kumpulan dari lima orang cerpenis, lima orang penulis, lah. Iya. Ada cerpenis, ada esayis, ada penulis puisi, dan lain-lain. Salah satunya, Adi Gembel. Adi Gembel itu dimuat, dia ngasih ke saya sepuluh cerpen, tapi yang dimuat cuma tiga. Nah, sisanya lebarkan cerpen, halus pisannya, Gembelnya, gitu. Nah, akhirnya sama saya, Bel, ya kurang, rilis lah. Ya, sopeh. Akhirnya dirilis lah sama Minor Books, gitu. Ini dari minor bacaan kecil ke Minor Books, tahun 2005, 14 Agustus 2005, rilis buku Tiga Angkan 6. Itu buku pertama yang saya rilis. Penerbitnya, man? Minor Books, sendiri. Minor Books, ya. Iya, sendiri penerbit independen. Nah, sepanjang penggarapan buku Tiga Angkan 6, kan butuh nunggah gambarnya, butuh ilustrator. Saya minta bantuan almarhum, Ivan. Nyet, ya penggambarkan. Sama dia, wah, gambar, gitu. Terus, kan dia baca. Jadi dia, tertarik, wah, orang, hayang, buku juga lirik John Lennon, lirik. Liriknya ada keterangan singkat. Terus, berkembangnya, jadi, wah, ngeswe, buku si Burger Kill, cek si Ivan, Orang, ngomong, mana, nulis, ngeswe, 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 nulis, lah, kayak kurang edit, gitu. Itu tahun 2005, 2006, kan sakit, dia harus rekaman Beyond Command, Despair, sakit, keburu meninggal. Nah, belum kerealisasi, berarti bukunya? Sebelum meninggal, sama saya, diharawaskin ke Ivan, nyet, buku kurang, diteruskan, tapi maneh jadi Bogalokona, gitu lain si Burger Kill. Nah, mulailah saya nulis, di tahun 2007, 2007, saya rilis buku biografinya Ivan Scumbag, Myself, Beyond Scumbag, Myself, Scumbag Beyond Life and Death. Nah, ketika buku itu dirilis, tanggal 11 November 2007, pihak Minor Books proklaim ke publik bahwa buku Scumbag adalah buku pertama dari trilogi Bandung Bawah Tanah. Jadi buku yang pertama Scumbag, buku yang kedua Ujung Burung Rebels, buku yang ketiga Bandung Bawah Tanah. Yang kemudian, buku Ujung Burung Rebels, jadi tiga buku kan, Memor Lawan Lupa, Jurnal Karat, dan Pancek Dina Galur. Nah, yang buku Bandung Bawah Tanah ini yang digarap dari tahun 2016 ke sini, bukan dari Minor Books, eh, tetap Minor Books bikin satu sel baru, namanya Minor Research Center, bekerjasama dengan atap kelas untuk melakukan penelitian. Nah, dari tahun 2007 itu udah kita bayangkan buku Bandung Bawah Tanah akan terdiri dari 11 buku. Metal, Punk, Hardcore, Hip Hop, Rock, Pop, Enfo, Musik Elektronik, Zine dan Media, Merchendising, Gigs dan Festival, dan Record Label. Record Label, berarti itu yang udah terlaksana berarti dari semua tadi, yang disebut itu, dari 11 tuh? Dari 11 cuman satu ini, Bu, Musik Karek. Maaf, Karek iya. Ini baru, ini baru read, yang apa, baru rilis, nanti ya, nanti tanggal 10 Oktober Insya Allah akan rilis, apa ini, On Frequency, akan rilis nih, Musik Elektronik Bandung Bawah Tanah 1990 sampai 2020, 2020 berarti ya? Ya, 30 tahun perjalanan. 30 tahun perjalanan itu sama Kim Mung sama Astri Fadillah Primentari. Ini tuh dari Minor Research Center sama Atap Kelas berarti ya. Nah, pengen tau nih, dari, dari apa, awal-awal mulanya sih, On Frequency itu yang dirilis pertama, terus emang si data-datanya udah, udah apa, di risetnya udah full semua. Ngumpulin datanya mungkin, Bang, untuk menjadikan sebuah buku ini. Musik Elektronik, itu musik yang jauh, sebetulnya Pak, dengan saya ya. Walaupun dari-dari kecil, saya dengerin, Disco Geningannya, bahwa lama. Faris RM OG Disco adanya. Faris RM New Wave, Disco kan, klasik Disco. Klasik Disco gitu kan. Tapi jarang yang dengerin, kalau masa kecil, mah lebih ke, house, musik house gini, yang bawah namanya. House music. Dugam. Dugam lah, katanya. Ini saya kalau turun, dari rumah ke bawah, rumah-rumah, di sekitar saya tuh, juga suka ada yang, ajab-ajab mangnya. Ajab-ajab ya. Ajab-ajab. Ini musik nawon, ayo, musik Disco, senang. Oh, enak. Sekiranya, disebut Tengenahan, ada Aihulungis, kemangis, tengah-tengah pobodohnya. Maksudnya, panturahannya. Atau koplo, kan banyak gitu ya. Disco Dangdut gitu hari itu. Di remixnya. Tapi udah kira, anggar orang gitu. Jadi, tidak bisa menyebutkan Tengenahan, oh ya, kita menikmati gitu pada akhirnya. Tapi memang, fokusnya kan pada saat itu, lebih ke main rock dan metal gitu. Jadi, nggak terlalu fokus, untuk mendengarkan itu, ditambah, pada saat itu ada stigma, di sekolah, Nusoka Diskotik disebutnya, berudak dasko. Berudak dasko. Berudak dasko. Berudak dasko. Berudak lugem memang. Berudak lugem, foya-foya, itu jika gitu, itu kan stigma. Head on. Tripping. Negatif lah ya gitu, di masyarakatnya. Berudak tripping ya. Saya sebetulnya, nggak terlalu mempermasalahkan hal yang seperti itu gitu. Ada orangnya, rumah awas bawong gitu. Ada orangnya, sok mabok gitu, pada saat itu gitu. Jadi, nggak terlalu mempermasalahkan stigma itu, tapi, nerap gitu si stigma itu di masyarakatnya. Nah, ketika mulai main metal, nah itu nemu Justin Broderick, Gunflash, iya mah, jika musik, kurang, jika disco, tapi, kuyunya, nanya gitu. Oh, ternyata Gunflash pake drum elektrik. Ada drum elektrik sama drum mesin. Terus, nemu skor, nemu noise experimental, nemu Mersbow, nemu berbagai rilisan non-luti roots na metal, tapi dimainkan dengan musik elektronik generatif gitu ya. Cuma dimainkan oleh sendirian atau berdua gitu. Itu tuh udah mulai dengerin, baru dengerin Nine Inch Nails. Ivan, industrial itu ya, industrial tekno ya. Industrial banget kan, industrial tekno, rock lahnya. Eben, memperkenalkan, insturzenda nyebeten. Ministry. Ministry. Skinny puppy, yang lebih roots-nya ke punk rock gitu kan. Wah, yui. Atari Teenage. Atari Teenage Riot kesini. Baru-baru itu. Itu ketika, Spawn release. Mulai tau Atari Teenage Riot. Spawn kan ayah film na, rilis on track na. Atari Teenage Riot, Ujim Slayer kolaborasi. Kolaborasi. Wanying. Duk-duk-duk. Duk-duk-duk. Prodigy ogenya waktu itu. Prodigy. Terus, Kayah Limbiscuit juga udah mulai pake DJ. Terus. Turn table-nya malam-malamnya. Lola Paloza. Lola Paloza. kalau diamati pada saat itu kan, banyak soundtrack yang cross. Cross genre ya. Cross genre. Pasca grunge, pasca alternatif. Betul, pasca alternatif. Setelah grunge-nya. Kan, hip-hop dihijikan ujim musik alternatif dihijikan ujim musik elektronik antrex sudah main udah main sama public enemy sebelumnya si siapa walk this way rn dmc sama erosmith walk this way kan 84 sebelumnya jadi memang udah udah ada juga di rock teh gitu yang yang seperti itu teh dan ya berkembang kesininya gitu jadi filmnya tuh soundtrack film The Crow The Crow ya Brian Eno ayah Tain and Snail terus soundtrack film non-sendu cross-generated maksudnya sih hip-hop sama alteratif Spawn satu lagi tenawannya ah ya transporting oke transporting kan lebih ke indie pop gitu ya yang yang mainin musik elektronik juga banyak dak pokoknya mah MTV pun pada saat itu sering banget muterinnya prodigy itu terutama sempet booming nya waktu itu ada nimpisan gitu chemical brother chemical brother effect twins underworld ngeran 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 juga numarado tukus hahaha itu substans gitu substans banget gitu ada loh mas effect twins gitu kan jadi chemical brother chemical brother chemical gitu hahaha hahaha terus kan baru-baru udah kok yang ngedahukin hip-hop terus ada Beastie Boys juga kan ya dengan alat-alat yang generatif simulatif gitu deh nerap gitu di masa-masa itu memang masa-masa cross musik yang musik stuck di 90-an terus di cross gitu pada saat itu Beastie Boys kan dari hardcore punk jadi gitu mesti ada hip-hop funk gitu dan itu jadi memang pada saat itu lagi bener-bener adan lah ya jadi melatari banget di tahun 2006 lah ya di masa-masa rilis buku scumbag saya kan di common room ngerilis buku scumbag juga di common room nah disitu tuh saya ngeliat ada anak-anak lain anak-anak dan gak sekali lagi sini Ang Eddie Kemod Aryan Acong Acong Teenage Death Star Sir Dendy terus Gustav Majelas dan Nuboga Imah gitu mereka sering eksperimen pakai proyektor gitu terus pakai biosamplernya nama kolektifnya teh atau Acong nge-nge-nge-nge-nembakan satu objek terus sama dia dilukis ulang terus dengan irin-iringan dj gitu ya 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 dari 2000-an 2005-2006 teh saya sering liat itu Sampai di 2007 ke sini ada gelombang baru anak muda Ada Dina, ada Elang, ada Indra Jenggot, ada Gigi Sampai muncullah Open Labs, itu baru dah yang lebih muda lagi Nah dari situ teh, aktivitas saya sehari-hari Karena kan di common room-nya si Minor Books teh Untuk ya sampai buku Jumbrung Rebels dan Sejarah Karinding Priangan Dibangunnya terus semuanya di common room Keseharian saya adalah dengan para musisi elektronik itu Jadi terus weh sering nanya, sering inilah Jadi pengetahuan teh udah mulai terumuskan sejak masa-masa itu Sampai kemudian ketika penggarapan si Bandung bawah tanah di atap Mulailah kita secara serius melakukan penelitian Awalnya mahnya penelitian underground, weh grill ya Itu wawancara kemana-mana Sampai akhirnya ada kesadaran bahwa Orang nuliskan Bandung itu bisa keseorangan Orang kudu minta bantuan ke kawan-kawan gitu Saya minta bantuan terutama ke Helvi, ke Ucok, sama ke Amarum, Eben Untuk kontrol penelitian ini Sampai akhirnya Kan ribu HOG-nya orang penelitian terus kudu report dan lain-lain lah Itu berapa lama emang penelitian observasi? Dimulai dari tahun 2016 kalau di Bandung bawah tanah ini Di 2017 mulai pakai platform live streaming Untuk memudahkan orang mengikuti semua penelitian gitu Kita dinaikin di Facebook Karena waktu itu Youtube juga masih belum Masih Facebook mah Radio gak bisa gitu di Facebook mah dulu gitu kan Jadi kita naikin di Facebook Melalui aktivitas kelas Karena Si buku Bandung bawah tanah teh Sama saya di floor ke publik Untuk digarap secara kolektif Ada 11 buku ditulis sama 11 penulis Eben yang bilang Mending mananya mundur Mending diberekin ke penulis Nuanyar Jadi kan mananya boga buku juga boga penulis Tapi ternyata dalam perkembangannya Antara 2017 sampai akhirnya rilis Orang-orang banyak datang dan pergi gitu ya Itu konsisten Itu salah satu hal yang mungkin harus diperbaiki juga di ranah penelitian Nah jadi penelitian pertama tahun 2016 Melalui metode wawancara 2017 melalui metode wawancara live streaming Wawancara terbuka ke publik Terus di 2019 2020 sempat henti Baru di 2020 akhir sampai 2021 Saya mulai pakai live streaming Pakai wawancara Zoom Ketemu langsung Digging internet Baca-baca buku Sampai akhirnya jadilah si buku Siang sih One Frequency ini Total 126 narasumber 126 narasumber Si apa ya itu musik One Frequency kan musik Tekno ya Musik elektronik Elektronik lah ya Elektronik lah Ciksa-keniksa gitu Asli Betul maksudnya elektronik kan Scoopnya masih kayak di Bandungnya Masih gitu-gitu Paling dulu kan Kalau gak elektrofag Apa sih paling ya tadi TRL atau main di mana Gitu di deket Simpang 5 Saya terlalu ini Dibuka musik elektronik Dulu terlalu menyepelekan Karena Artian apa menyepelekan Ah Hacep paling nge Gitu kan Yang saya lihat kan Seperti itu Jika namanya Paling gampang kan Ya orang ke dunia Paling gampang Untuk jadi Role model Ah musik elektronik Jika namanya Paling nge party Gitu kan Terus bebaturan-bebaturan Orang Banyak itu pelaku-pelakunya Gitu Open Labs pun masih ada Gitu Jadi Gampang lah Saya Approachnya gampang Gustav gedeket Akhirnya saya mulai dari musik elektronik Dengan asumsi Ah daya mah party Gitu Ternyata Anjir Ternyata Buku musik elektronik itu Lepat berat Lebih jauh lebih kompleks Dari Musik Manapun Terus orang-orangnya itu kan Di belakang layar Gitu Jarang-jarang rumpul Gitu Orang-orangnya itu Jadi Dari semain itu Udah Kemana Gitu Kemana Jadi Lebih karyogi Sebenarnya Jadi generatif Satu orang yang main Terus ternyata Di metal Aya Di hardcore Aya Di punk Aya Di pop Aya Di rock Aya Jadi Anjir Ya orang kumal Banyak Jadi memang Akhirnya banyak Cross gender Yang membangun Kultur musik elektronik Di Bandung 30 tahun terakhir 30 tahun terakhir Terus setelah itu Selain dengan Genre musik yang lain Juga ternyata Dia berhubungan dengan Seni rupa Melalui sound art Jadi Visualnya ya Visual Terus Bentuk dari Musiknya New sound art Yang memang Itu bentuk dari seni rupa Tapi Pake berbunyian Gitu Nah Wah anjir Ternyata Aya di K seni rupanya Ternyata Jauh lebih kompleks Dan narasinya pun Ternyata Tidak kalah ideologis Dari punk rock Dari hardcore Dari metal Narasi yang mereka bangun Juga Punya sikap Punya sikap Betul Nah itu Wah anjir Ternyata musik elektronik Tidak segampang Tidak sesederhana Keliatannya Gitu Seperti itu Dan Pengalamanmu Oke Terus terpikir Asal Jika Asal Paling elektronik Musik Di Bandung kan Masih di Bandung Masih di Bandung Yang paling susah Apa memang kira-kira Untuk dijadikan Sebuah buku nih Dari observasi Dari Cari referensi Apa-apa Yang paling sulit Dan memakan waktu nih Yang musik elektronik Yang ini Buku yang ini Saya enggak Enggak punya Kesempatan Untuk mempelajari Perangkat Perangkat Soalnya Tiba-tiba Dari tahun 94 Sering diajak Dulu sama Drumernya Total Riot Ke IDJS Aduh Menadak lupa Nama-namanya Adit Benar Sering diajak Ke IDJS Sering lihat Di sirek diajar Tapi kan Terus di jaman Open Labs Juga Tombol Terus Lihat software Orang Sok salah Gitu Enggak pernah bisa Tiba-tiba Orang Anjir Terbisa-bisa Bahkan Di si John Pasisian pun Walaupun Dalam banyak hal Juga generatif Simulatif Sintetik juga Tapi saya Cuma pakai Satu efek Gitu Kerluping Ungkul Nah Saya enggak Dapat kesempatan Untuk mempelajari Groovebox Sintesizer Jadi Saya lebih banyak Bertanya ke orangnya Tidak mempraktekan Langsung Untuk memproduksi Musik Sendiri Padahal Itu penting banget Kalau di Karinding Saya sampai ke eksperimenan Tapi ke rekaman pop Juga kumaha Nyian ben pop Saya ke delik Rock Juga kumaha Nyian ben Metal Kumaha Nyian ben Sampai ke Kitu Eksperimentasi Nah di musik elektronik Salah satu yang paling sulit Saya mendekatkan diri saya Ke perangkat Dengan keterbatasan Anjing Lir Kau mau ninggalin modularnya Anjing Aina modular Asal juga Nunjolok Joddy Greenwood Enaknya Nyolok Dicak Dicak Pala enggak Jika para kuat Terus kawan-kawan Di Nobi Botel smoker Juga udah mulai masuk ke modular Dan Mereka punya kecerdasan Yang luar biasa Kermah duitnya Cerdas Duitnya pun Duitnya pun Anjing Mahal Pisan Alat Hiji Oke Tidak ada yang dikuasai Enggak ada satupun Software pun Belegu kurang Gitu Jadi itu sih Keterbatasan Paling utamanya Dalam Menceritakan teknis How to play-nya Gitu Itu rada-rada Rada-rada Enggak terlalu banyak Dibahas Di buku ini Tapi emang perjalanannya Ada gitu ya Dari perjalanan hari awal Pertama Itu di Bandung Saya pahal dulu Gitu kan istilahnya Atau harus Nanti baca dulu Buat teman-teman Yang on frequency Bentar lagi Rilis nih Sebetulnya dari 90-an Mah Pionir Yang ada pada saat itu Hari Rusli Hari Rusli Tetap Hari Rusli Karena Nah Hari Rusli itu Dia udah main sampling Samplingnya Pake kaset Yang main samplingnya Sepertinya si Moro Kakaknya Eddie Camon Oh gitu Nah Moro ini Kemudian dia bikin Kolektif bareng Sama Niang Sama Conat Sama Punjung Pumpung Iweng Di Muara Rajin Bikin kolektif Namanya Biosemplar Yang tadi saya cerita Yang di common room itu Terus Di sisi yang lain Dari kultur Hari Rusli Juga ada Ustadz Erick Yusuf kan ya Nah Erick Yusuf ini Dia sering berkolaborasi Dengan seniman-seniman Generasi baru Seni rupa pada saat itu Sama Andar Manik Harry Dim Gelombang Perengkel Jahelahnya Nah mereka Buat performing art Diringi dengan musik Experimental Biasanya pake Sintesizer Sama Ustadz Erick Yusuf ini Jadi Ternyata Dari awal Musik elektronik Dekat dengan Seni rupa Nah itu yang saya Nggak paham Kadiana kan Oh memang di awal Nage deket Nah setelah era Hari Rusli ya Ada Coil Ada Niskra Nana Kemudian ada Didit Di reverse Terus ada Nino The Wave Kadiana kan Di era ke 95-96 Ada Helm Project Ada Mobil Derek Ada Cell Electrofuck Elektrofuck Dateng Terus 2000-an Mulai ada Rock and Roll Mafia Homogeny Akhirnya Ada gelombang Musik kamar Sama Net Label Yang melahirkan Botol Smoker Kesininya Ada kolektif-kolektif Open Labs Ada Funkbox Ada Offset TV Ada Terus gelombang Visualnya Juga terus jalan Dari Biosampler ini Richard Dia bikin sendiri Itu Richard Pas Ben Motor Motion Terus ada Kesini-kesininya Yang sekarang Ada Motion Beast Ada Convert ID Ada Wah ya dan Berkembang terus Sampai kemudian Yang paling baru Gelombang yang paling baru Ini muncul dari Kultur musik ekstrim Di beat Punk rock Crush core Nah ini ditandai Dengan gelombangnya Club 66 Bagus Singlay Odi Doctoran Opung Terus ada Galaxis juga Opung Terus ada Teknovoid Apalagi itu Udah Udah Bapak visual Yang sekarang Lebih Ngerinatnya Rama Putra Tantra Dia seniman Rupa Rupa Gitu Belum yang Berhubungan Sama Sun Art Ada Bob Adrian Ada Duto Hardono Juga Tapi itu Di generasi Sebelumnya Rama Putra Tantra Ura baru Ura Dari visual Dari seni Rupa Dari desain Berkembang Jadi memang Setiap zaman Punya Lakon Ngelakon Sendiri Sendiri Tapi memang Ada Ada yang Terus Panceg Ada juga Yang memang Memiliki Gelombang Gelombang Khusus Yang saling Terkait Satu dengan Yang lainnya Kalau Message nya Sendiri Di musik Musik elektronik Biasanya Menyampaikan Apa sih Yang kelihatan Nama Bang Kimung Di Bandung Selain dari Art Selain art Mungkin Kayak Apa Mungkin Rebel Provokasi Lebih provokatif Kan Kalau Bain Punk Atau Hardcore Punk Atau Apa Ghibit Ghibit Kalau dari Musik elektronik Sendiri Yang Bang Kimung Lihat Nih Message nya Lebih Kemana Kalau di Zaman Awal Saya Lihat Itu Murni Di Kolaborasi Dan Sinergi Antara Berbagai Disiplin Seni Kayak Ustadz Rick Yusuf Dengan Andar Manik Marintan Sirait Dengan Heridim Dan Lain Yang Perengkel Jahai Ini Lebih Kolaborasi Yang Luar Biasa Dan Mereka Membangun Narasi Itu Kenapa Karena Mereka Ditampilkan Di Galeri Dan Festival Di Bienal Jakarta Itu Kan Berarti Harus Ada Narasi Yang Dibangun Tapi Spirit Lebih Kolaborasi Untuk Menjajaki Berbagai Kemungkinan Baru Memang Benar Benar Exploratif Terus Di Jaman Jamannya Hacep Mulai Ref Di Lembang Di Lembang Di Mana A Mas Kosong Di Pasari Di Kamenrum Itu Kan Gue Di ITB Di Kampus Pun Ada Itu Di Mana Itu Kan Pada Saat Itu Mereka Mem Itu Kan Era Setelah Reformasi Satu Sosok Raksasa W Kata Niang Bisa Runtuh Realita Yang Kita Lihat Ajab Ternyata Bisa Bisa Runtuh Dengan Sangat Mudah Dan Digantikan Oleh Realita Yang Lain Nah Urang T Aya Di Realita Numan Nah Hyper Reality Ini Yang 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 Jadi Salah Satu Pesan Utama Dari Gelombangnya Rev Party Mungkin Dengan Consciousness Unconsciousness Dan Lain Lain Yang Mereka Explore Ada Nilai Apa Ya Ada Nilai Kita Menyikapi Realita T Dengan 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 Sikap Seperti Apa Nih Tetep Pride Gitu Pada Akhirnya Karena Rev Party Pun Itu Bentuk Perlawanan Terhadap Kultur Club Baru Dekas Marahin Skateboard Dekabus Club Itu Bisa Dekas Dekat Kudu Di Kemeja Kudu Pake Sipatu Nah Karena Itu Akhirnya Anak-anak Bikin Melawan Pakam Pakam Pankam Pangrok Pishan Semuanya Dengerin Sama Pada Masa Itu Dengerin Pangrok Oge Indie Pop Metal Oge Pangrok Hardcore Oge Memang Digging Pengetahuannya Juga Luar Biasa Terutama yang dilakukan sama Niskra dan kawan-kawan sama Ademus, Almarhum sama Dendy juga itu luar biasa bagaimana si musik elektronik kemudian disambungkan dengan kultur indie pop itu keren gitu waktu itu di satu sisi industrial dengan rock dan metal, kemudian muncul gelombang yang indie pop di 2005 2006-2007 peralihan ke Open Labs itu mulai anak-anak menyikapi hal-hal yang sifatnya lebih sosial, artinya bagaimana musik atau seni bisa memberikan kontribusi yang real kepada masyarakat contohnya man, ekonomi kreatif yang didengung-dengungkan pada saat itu gitu ya tokoh-tokohnya ya seperti Gustav Dina, Dina kan sekarang Direktur UMKM di SBM Dina Homogenic itu dalam banyak hal juga dia memiliki background membangun ekosistem musik seperti apa, ada record label, ada media, ada festival, ada produksi ilmu pengetahuan dan teknologi, ada digging, ada banyak hal gitu yang diceritakan gitu bagaimana menyikapi sustainable development tentang lingkungan hidup gitu pada saat itu itu narasi-narasi itu lahir di masa-masa itu lah ya nah setelah masa-masa Open Labs 2014 ke sini itu lebih banyak didominasi oleh warisan narasi sebelumnya kayak indipop mungkin funkbox lebih mewarisi spiritnya hip-hop dan funk atau Indonesia lama gitu nostalgia kan munir lebih ke nostalgia lagu-lagu lama Nusantara lama gitu disco lama itu kan ada kerinduan untuk kembali ke akar gitu iya, trackback ya iya, terus kesininya di beat ya mewarisi ideologinya punk rock gitu yang lebih ke DIY gitu ya, jadi memang dari masa ke masa ada banyak sekali spirit ada banyak sekali pesan yang disampaikan oleh para musisinya tidak sesederhana itu lah benar, benar mas Lina kagak gue, kita ah sekadang ya have fun ya gue benar-benar, nanti kan di balik race party ya, person-personnya tuh visi-visinya beda-beda gitu lain-lain party hunggul gitu elektronik atau terus serius, anjir di jaman common room kan nge-manggil pembicaraan aja aduh, siapa yang semiotika teh ada, aduh dosen ITB ya ta, Aidan Bisan ya ta aduh, mendadak lupa eh Pak Bambang Sugiharto pembicaranya juga ya terus, ada ya pokoknya pembicaranya juga orang-orang luar biasa orang-orang hebat yang mereka simak gitu itu sembarangan, oh gitu ya pendingan hacep isukanana nggis menyimak wacana-wacana seperti itu kan, sekadangnya mentor jelma-jelma pinter hunggul ya ta dan mereka membangun narasi gitu itu yang luar biasanya berarti di buku ini tuh nah ya berarti buat temen-temen tah ini buku ini tuh salah satu mungkin jadi artefak juga ya buat di di scene elektronik musik di Bandung mudah-mudahan bisa dijadikan acuan sebetulnya sebetulnya kalau saya mah sederhananya pengen membangun bridging ke universitas karena seharusnya yang melakukan peneliti yang T idealnya adalah universitas gitu cuman ketika saya banyak sonding dengan berbagai disiplin keilmuan apapun mereka keterbatasan referensi atau pertemanan atau gimana itu biasanya kalau pertemanan mah gampang lah kari whatsapp kari dm kan dm ya tuh ig guys iyalah cobaan gitu aku udah nama akademisi bener kalau sih betul akademisi harusnya mah yang membuat dari kultur universitas lah yang bikin itu nah cuman karena mereka tidak memiliki referensi yang banyak akhirnya yaudah saya coba bikin referensi untuk dijadikan penelitian-penelitian lebih lanjut dan memang itu sudah terjadi dari jaman skambek ujung burung rebel sampai ke sejarah kerinding periangan banyak kemudian rilis penelitian-penelitian tingkat skripsi atau tesis atau disertasi yang yang apa keluar dari kultur akademik lah gitu betul gitu seperti itu sederhananya sih seperti itu gitu ya yang lebih luasnya lagi mah yang meren ya jadi bahan pegangan anak-anak kok anjing orang bahwa jika kia gitu nostalgia gitu dan mungkin yang lebih strategisnya lagi Ngawangna gitu pengen membangun satu melengkapi ekosistem di ranap reservasi dan konservasi karena kan ekosistem itu ada produksi, distribusi, konsumsi konservasi musik nah iya belum benar-benar terbangun di Indonesia lah gitu dengan adanya ini juga kan Atap Kelas juga salah satu ruangan arsip musik yang ada di Bandung selain juga ekstrim ospit terus para kolektor kawan-kawan yang ada di Cihapit di Dewi Sartika gitu atau Mang Jojo yang punya lebih dari 2000 video konser gitu video konser yang dia shoot sendiri itu kan banyak sebetulnya para kolektor arsip dan dokumentasi musik PR-nya adalah bagaimana kita bisa connecting the dot buku ini kan connecting the dot maksudnya ya ya 120 genep narasumber ya dibengket jadi hiji buku gitu itu kan simpul gitu nah itu simpul-simpul untuk menyambungkan titik-titik ini yang jadi jauh lebih penting baru rilis baru rilis baru rilis aja belum 10 Oktober ya 10 Oktober 2020 rilis rilis dimana aja berarti di rilis aja sih baru rilis aja belum ada nantinya dijual digital mungkin di jualnya di jualnya masih di di platform digital maksudnya gitu masih dijual di atapkelas.id kalau mau beli di DM-DM ke situ berapa harganya kira-kira harganya 275 ribu lumayan 125 orang 124, 125 ya 126 narasumber 126 narasumber tapi ibu kan ada ada proyeksi elektronik cuman kalau ibu lebih ke buku terjemahan rencananya ini mau diterjemahkan ke bahasa Inggris agar bisa dibaca lebih global lagi nah kalau itu kayaknya memang harus e-book kalau yang berbahasa Inggris soalnya parah buku harganya 275 orang Eropa pesen ongkos kirimnya kudus 1 juta jadi berat pisan ini ini 750 gram ini emang ini setelah rilis mungkin ada kepikiran tuh di visual di jen film atau apa gitu nantinya kedepannya kalau dibikin disebutannya pertunjukan itu misalnya ya ada yang kebayang pengen ada bikin apa ya konser konser yang yang menggambarkan perkembangan musik elektronik dari masa ke masa ada 6 performer sesuai dengan chapternya ada visual juga sesuai dengan chapternya juga lebih-lebih kesana sih kalau film saya tuh punya limpahan begitu banyak data tapi masih belum punya infrastruktur yang menggarap filmnya prum tv ini murid gimana pun gitu itu keinginan mah ada dari buku-buku yang sebelumnya atau buat sangat karena saya juga kan saya sekarang mengajar di kampus mata kuliahnya sejarah visual dan nyambung ya dan disrupsi nih ada kalau kita bicara di ranah sejarah ada disrupsi dari kertas ke nyer kertas gitu semua orang akhirnya ngirimkan bukti transfer yang datanya digital kan gitu kayak gitu udah visual semua ada paperless iya ada perubahan pergeseran yang luar biasa ke visual jadinya memang film itu jadi sangat-sangat penting buat dikembangkan gitu sekarang ini apalagi kalau kita melihat ke trend apa media sosial supportingnya udah supporting video olahnya instagram aja udah reels terus tiktok gitu kayak gitu udah supportingnya udah video dan foto gitu semuanya memang pengen akhirnya memang pengen dibikin film cuman memang sampai sekarang belum kebayang nih mau digarap sama siapa dan saya sangat terbuka untuk siapapun menggarap ini si buku ini apakah film nanti buat dokumenter atau film biasa film story biasa film biasa atau dokumenter dari buku ini misalnya dari buku ini bisa dibuat film yang biasa yang film-film biasa ada acting fiksi atau film dokumenter tapi berdokumenter data-data ada 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 tampahan ini bonus lengkap itu lebih menarik terus ada yang mau menggarap nah diantos disaya ada terus di kawan-kawan yang dari 126 narasumber ini juga mereka punya data-data sendiri kalau video saya kan gak terlalu banyak kayak di dit misalkan dit lo butuhnya foto apa video foto aja yang black flag jadi karena untuk buku kan untuk yang video dia masih tapi saya lihat di film katalis kota dibikin sama frekuensi antara itu ada gitu visual si black flag itu jadi memang di narasumber-narasumber pun mereka masih menyimpan data-datanya data-datanya terpaling buat si skena itu data itu paling penting ya sebenarnya oh harta karun dulu mah asal masih kayak aku asal main karena kan sejarah mah sebetulnya bukan di masa lalu tempatnya tapi yang paling penting bagaimana kita bisa membuat desain ke masa depan kalau kita punya cerita 30 tahun musik elektronik harusnya kita bisa ngedesain 30 tahun ke depan seperti apa kan strategisnya seperti itu itu fungsi dari konservasi itu pada akhirnya akan kesana RC Pink berarti penting ya maksudnya ya kayak tadi data-data yang dulu sekarang dituangkan di buku ini selama 30 tahun memang ya 30 tahun 30 tahun yang terpikirkan gampang gitu elektronik skopnya masih segitu taunya wis kandel yang paling benak kurang elektronik radio TV elektronik pukas abis misalnya on frequency pasti ada lagi misalnya apakah hardcore ini buku pertama dari 11 seri masih seri Bandung Bawah Tanah jadi setelah ini rilis saya masih punya PR 10 buku lagi untuk dirilis tapi udah di masa-masa akhir layouting si on frequency ini 3 bulan terakhirlah dari sekarang saya udah nulis buku Zin Zin dan media ini kalau yang Zin itu nyeritain dari Zin masuk ke era web Zin masuk ke era majalah masuk ke era media internet seperti sekarang itu yang yang digarap di si buku Zin bagian dari Bandung Bawah saya mah punya masukan kalau misalnya ini rilis eh launching mungkin ya nanti bikin gigs yang mainnya band elektronik kungkul katanya coci dengan visual dengan visual dengan rupa halus ya tadi juga enggak luar biasa dulu sempet ikut juga di Atta Class yang hardcore saya dulu sama Sasa waktu di saat kantornya di Simponi masih masukkan tahun segituan oh pernah jadi narasumber itu jadi salah satu oh itu dokumennya dokumennya masih ada ya masih semuanya ada di di si Atta Class di Facebook atau di Youtube-nya si Atta Class tapi enggak kita mah sebetulnya lebih ke storage data agar bisa di di control gitu lah sama kawan-kawan yang lain atau bahkan ditunjukin tambahnya kurang informasinya kasih iya lebih lebih-lebih ke lebih ke situ kayak saya enggak sering banget kalau dapat data terutama yang dari Atta Class sama saya di-share ke temen yang sekiranya bisa ngasih masukan gitu nah lebih-lebih fungsinya lebih ke sana sih platformnya berarti tanggal 11 nih buat temen-temen kalau yang mau beli buku ya on frekuensi catatan ya catatan apa sih musik elektronik Bandung bawah tanah tahun 90 sampai 2020 harganya tadi itu berapa 275 275 bisa di bisa DM ke Atta Class ya bisa DM ke atapclass.id bisa kasih message ke atapclass.id atau datang ke sini aja lah atau datang enggak sih kayaknya ke ke Atta Class aja DM aja semuanya DM aja baru biar terdata gitu soalnya kan saya juga enggak pegang lebih anak-anak yang mengelola jadi semuanya memang biar aman ke DM Instagram DM Instagram aja ke Instagramnya apa? atapclass.id 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 nih mungkin sebelum waktu juga ya udah subuh nih asli poek gitu pesan-pesan dulu buat temen-temen yang menulislah atau bikin sesuatu kayak mengarsipkan data apakah ada data apapun gitu kan misalkan sekarang jarang juga mungkin ada pesan-pesan buat temen-temen kalau saya mah mungkin mengucapkan terima kasih ke Prung TV Prung TV Prung Station ya mengucapkan terima kasih yang banyak ke Prung Station karena yang dilakukan oleh Prung Station ini salah satu bagi saya salah satu metode untuk sharing informasi kan orang nanti mencari tahu tentang musik elektronik atau mencari tahu tentang saya gitu misalkan atau mencari tahu tentang ngerisetik kayak gimana kayak tadi kan nulis itu dari dari kapan emang dari dulu nulis itu bukan baru-baru gitu kan iya tentang ngeriset tentang Burger Kill tadi kan saya cerita tentang Burger Kill tentang dipecat tentang dipecat tentang Sonic Tormen banyak hal yang itu kan bisa bisa dilihat di Prung Station jadi ini salah satu upaya dalam konservasi dan preservasi bagi saya karena bagaimanapun kita mengarsipkan dan mendokumentasikan kalau tidak dipublikasikan Sarwajim bohong jadi kawan-kawan pun sama sebanyak apapun sebagus apapun kawan-kawan menulis kalau tidak dipublikasikan juga sanurek maca gitu kan nah menulis mangas kuduna karena kan yang membedakan antara makhluk prasejarah dengan makhluk sejarah adalah menulis menulis ya namun tidak menulis kan jadi pitekan terapus pas sejarah jadi kan memang udah seharusnya manusia menulis tapi yang jauh lebih penting lagi adalah ketika sudah menulis kita publikasikan kita share ke orang lain sehingga kita bisa dengan mudah saling meng-collect saling melengkapi berbagai informasi dari manapun tidak menyulitkan orang untuk bukan tidak menyulitkan mendukung orang-orang untuk membangun berbagai kisah yang nantinya bakalan berguna buat banyak hal buat pribadi buat kota buat negara buat dunia berbagi cerita menulis itu masih relevan jaman-jaman sekarang menulis itu masih relevan yang untuk menulis jadi makhluk prasejarah berarti asli rilisan fisik itu emang terbaik rilisan fisik itu betul rilisan pokoknya apapun karena menulis itu kan sebetulnya bukan hanya buku ya film juga kan written by gitu jadi lewat menulis dulu betul motret pun sebetulnya itu proses pendokument jadi kan menulis ini sebetulnya yang lebih core-nya lagi adalah archiping dan dokumentasi tadi lebih ke situ sih lebih ke spirit archip dan dokumentasinya gitu ya jadi wah tadi udah panjang lebar ya dari wah tadi udah dijelaskin juga pokoknya sebenarnya mah wariam misalnya masih seru banyak-banyak buat dari ini membaik ilmu buat saya juga pribadi banyak ilmu juga masih banyak sih pengen internalnya cuma berhubung waktos atau janariletik ya janariletik ya janariletik ya kasih caket celang ya jadi mungkin buat episode yang ketiga sembilan ini ya ini wah suatu mungkin suatu kebanggaan juga kita nih di si progstation kita kita kedatangan aku imung yang kasihnya banyak banyak sekali yang kita dapat ya asli banyak sekali yang kita input ya dapat inputan ke kita juga gitu kan buat teman-teman tadi juga ada pesan-pesan juga terus nanti tanggal 10 Oktober on frekuensi catatan elektronik ya elektronik musik di-release tahun 90 sampai 2020 rilis ya ya rilis insya Allah insya Allah tadi bisa beli di atapklass.id bisa di-dm lah nanti gimana ya sekarang kita tutup aja ya kita udah subuh bunga mau dibandingkan jeng tangguban perahu saya Sion saya Iyep Sampurah Sun saya Haki Mung salam sejahtera semuanya ciao sampurah Sun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton